Hei hei, selamat datang kembali di Ngatinis Hot Kanal Selamat datang di channelnya Mbak Ngat Aku hari ini mau berbagi tentang Apa aja sih yang perlu di packing Untuk berangkat ke rumah sakit Jadi Supaya kamu tidak membawa barang-barang yang tidak perlu Jadi kemarin itu aku udah sempat ngerekam Apa aja yang perlu Yang udah aku packing Jadi ini adalah barang-barang yang perlu kamu packing Kalau kamu melahirkan di Swedia Info ini aku dapatkan dari sebuah website Tapi ternyata dari yang aku packing ini Beberapa gak kepake Banyak yang gak kepake Jadi aku akan kasih tau apa aja yang Perlu dan tidak perlu untuk dibawa Jadi ini aku bawa selimut bayi Itu kepake Baju bayi ini aku bawa beberapa Dan ternyata itu gak kepake Karena Karena apa? Karena di rumah sakit itu diutamakan untuk skin to skin sama bayinya Jadi mereka itu hanya dikasih popo Dan tidak pernah dikasih baju Karena dia harus jadi kebanyakan waktu itu dihabiskan di dada ibunya Atau di dada papanya Jadi tanpa baju Jadi harus bersentuhan kulit Terus aku bawa boneka pertama juga Jadi dianjurkan untuk membawa boneka pertama Aku bawa topi Terus bawa kaos kaki Yang kaos kakinya ini juga Kebesaran sih Karena bayiku kecil banget Terus ada Breast fat Itu gak kepake Karena ternyata Susuku juga belum keluar Tisu basah Tisu basahnya juga gak kepake Karena semua ada di rumah sakit Jadi di rumah sakit itu kita juga dapet Yang welcome paket untuk bayinya Aku juga bawa popo Tapas Sabun Baby oil Itu gak ada yang kepake Semuanya Selimut juga Aku bawa Cuman Satu Gak apa-apa sih Kalau satu Karena cuman dua hari Jadi masih cukup Sebenarnya selimut Bawa satu aja Ini aku bawa bantal Dan itu juga gak kepake Karena bayi gak perlu bantal Aku bawa selimut yang lebih tebel Itu kepake Waktu Bayi ditaruh di atas dada Atau dia pas lagi nyusuin Itu Aku tutupin selimut Supaya dia gak kedinginan Terus baby nest ini juga Aku ngeliatnya Karena ngeliat banyak video-video Melahirkan di Youtube Yang di Sweden Mereka selalu bawa baby nest Walaupun gak ada di list Yang direkomendasikan Tapi aku terus bawa baby nestnya Dan ternyata itu kepake banget Karena kita gak dapet Baby box Bayinya itu tidur di kasur Sama kita gitu Kalau dia gak lagi tidur di Dadanya ibunya Atau papanya Dia bisa ditaruh di baby nestnya Terus juga Apa aja yang perlu di packing Untuk ibunya Itu adalah Baju Baju yang ada Kancingnya di depan Nanti kan juga harus Menyusui Jadi Biar lebih gampang Terus kayak Bra Untuk Menyusui Tapi sebenernya Aku juga bawa bra Beberapa Bahkan sampai Tiga gitu Dan itu gak kepake Udahlah Kalau Kalau memang udah Menyusui Ya sudahlah ya Kita Gak usah pake bra Karena Lebih gampang gitu Langsung gak lep Gitu toh Kayak Aku bawa juga Nipple cover gitu Untuk persiapan Kalau misalnya Aku kesulitan Atau mungkin Biasanya Kalau Pertama kali Menyusui Itu biasanya Pentilnya Kerasa sakit Lumayan ngebantu itu Terus bawa makanan juga Bawa speaker Itu kepake Karena Di Ruangan Rumah sakit itu Gak ada Apa namanya Gak ada entertainment Jadi gak ada TV Gak ada apa-apa Jadi memang sepi Jadi lumayan Kalau kita bawa speaker Bisa buat denger-dengar lagu gitu Terus aku juga bawa Make up Segala macem Dan itu gak kepake What for Gitu Aku udah Gak kepikiran untuk Make up-an gitu Maksudnya Aku juga bawa Kayak hand body Biar gak kering lah Segala macem Tapi Setelah lahiran Itu udah gak kepikiran lagi Bodo amat gitu Udah gak Mau kulit kering Kayak mau muka kering Kayak bodo amat Yang penting aku mikirin bayinya Terus jangan lupa Bawa karet Rambut Itu juga penting Ini aku nyapinya Jam 11 malam loh Masih Ngecek-ngecek Kayak gini Dan aku tidur Jam Jam berapa ya Kayak jam 1 Sampai jam 2 Gitu baru aku Kayaknya baru Mulai ketiduran Oh iya Sikat gigi Itu penting banget Bawa Alat-alat mandi Dimana aku mikir Sabun gitu Ada lah ya Disana ternyata Sabun gak ada Terus Sikat gigi Untung aku bawa Cuman sabun mandi Itu gak bawa Jadinya yaudah Aku mandinya Cuman pake air Waktu itu Charger Untuk misalnya Charger handphone Charger Untuk kamera Jangan lupa Kemarin aku juga Sempat bingung Untuk nyari Pembalut Katanya kan nanti Akan pendarahan Setelah melahirkan Ternyata Setelah lahiran itu Setelah proses operasi Itu Pembalutnya udah dikasih Udah ada Stok pembalut Dan celana Dalem Di rumah sakit Terus popok Juga sudah Disiapkan juga Sama rumah sakit Jadi Kamu tidak perlu Bawa popok Kayaknya itu aja sih Yang mungkin Bisa aku sharing Kalau misalnya Kamu mau melahirkan Di Sweden Mungkin bisa berguna Buat kamu Atau mungkin kamu yang Kalau di Indonesia Aku gak tau ya Karena Belum pernah ya Melahirin di Indonesia Jadi gak tau Apa aja yang disiapin Sama rumah sakit Dan apa yang gak disiapin Sama rumah sakit Jadi Cukup sekian Sharing dari aku Semoga bermanfaat Buat kamu yang sedang Mau melahirkan Sampai jumpa Di video berikutnya Hei dong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati